Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Channel Teknik Listrik Yang membahas tentang gelistrikan Di video kali ini Saya akan membahas tentang Cara kerja saklar tukar Saklar hotel yang 3 lantai Jadi sebelum lanjut nonton Tolong di subscribe dulu ya channel saya ini Jadi disini Ada 3 buah lantai Lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 Dan nanti si yaomi Ini si yaomi Akan Naik ke lantai 2 Dan ke lantai 3 Sebelum dia naik Dia harus menyalakan dulu lampunya Lampu ini nih Karena si tangga ini kan gelap Jadi si yaomi akan Menekan tombol yang bawah ini Supaya si lampunya menyala Oke Kita ilustrasikan Nah Si yaomi sudah menyalakan lampu ini Dari saklar bawah Si lampu sudah menyala Maka si yaomi nya naik Nah Si yaomi sudah naik Nah Si yaomi mematikan lampunya Dari si saklar kedua ini Dan si yaomi kembali Ke ruangannya Nah Jadi yang pertama itu Dia menyalakan lampu Dari saklar yang bawah ini Dan mematikan Dari saklar yang kedua ini Yang tengah ya Yang lantai kedua Setelah itu Nah si yaomi mau ke atas nih Mau pergi ke atas Dengan cara Menekan saklar yang Lantai dua Nah Si lampu sudah nyala Si yaomi naik ke atas Naik Nah dan dimatikan Dari atas ini Lantai tiga Dan si yaomi Kedalam ruangan Jadi disini Si yaomi Menyalakan lampunya Dari lantai dua Dan mematikannya Di atas ini Di lantai tiga ya Oke Selanjutnya Si yaomi Nah menekan tombol lagi Tombol saklar yang atas ini Karena ingin Turun Ke paling bawah Kesini Dan Menyalakan lampu Oke si yaomi turun Nah turun terus yaomi Nah dan mematikan lampunya Dari Saklar paling bawah Lantai satu Jadi untuk kesimpulannya Yaitu Si saklar hotel Tiga lantai ini Bisa dinyalakan Dan bisa dimatikan Dari mana aja gitu Dari lantai satu Dari lantai dua Maupun dari lantai tiga Jadi bisa Mematikan dan menyalakan Semuanya ya Nah itu untuk cara kerjanya Kayak gitu ya Jadi setelah ini Saya akan simulasikan Untuk rangkaiannya Rangkaian ketiga saklar ini Gimana Disambung dengan lampu ya Jadi tolong pantengin terus Channel saya Karena channel saya Akan memberikan informasi-informasi Penting tentang kelistrikan Jangan lupa Like dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya